Selain belum, tapi waktu Juni 2018, gue sama kakak, sama keluarga memang berjalan. Dari Bali, kita mendarat di airport Sumba Barat, naik mobil, ada sekitar 4 hari jalan sampai ke Sumba Timur. Kita pulang ke bank dari Sumba Timur. Makanya itu yang kita tulis jadi lirik lagu, yang didulis Sumba Timur. Apa yang spesial di 36 tahun, selain lokasi yang luar biasa, yang ditampilkan jadi berbeda? Kita kan bikin konsernya Eco Festival, jadi di padang outdoor, di padang savana, kita juga mau bikin glamping. Jadi di sekitar panggung ada puluhan hotel-hotel tenda, yang setelah selesai konsern, kita tinggal dan itu akan dikelola sama desa setempat untuk jadi destinasi wisata baru, yaitu penginapan tenda-tenda band. Sebagai musisi dan pelaku seni kreatif, apakah ini bisa jadi bagian slang untuk semakin mengenalkan destinasi wisata Indonesia yang belum dikenal orang? Ya kalau itu akhirnya jadi seperti itu, ya kita bersyukur ya. Tapi kita melakukan hal ini karena memang pecintaan kita sama jatuh cinta gue sih terutama sama Sumba ya. Dan ternyata, ya seperti yang selalu gue bilang, kalau punya cita-cita atau ide, omongin aja, tulis aja. Kalau semesta menjawab akan jadi kejahatan, dan ternyata disambut sama NTT untuk jadi bikin suatu, ya mas. Insya Allah jadi konser tahunan ya, Sumba-Humba di Sumba ini. Mas konkretnya, nanti pada saat tanggung akan ada kolaborasi sih dengan musisi lokal mungkin pemain sasandu dan sebagainya gitu. Iya, kita mau buat Sumba-Humba bareng para penari lokal Sumba. Tapi lagu isinya itu, Sumba-Humba itu bercerita tentang apa sih? Sumba-Humba bercerita perjalanan dari barat ke timur Sumba. Jadi kita meng-capture, mencoret destinasi wisata yang kita melakukan. Insya Allah nanti bisa jadi napak pilat dengan orang yang belum pernah Sumba, dengerin lagu Sleng, Sumba-Humba, ikutin aja lagu per lagu itu, lo udah dapat kesempatan melihat surga baru di Nusa Tenggara Timur. Mas Arti sendiri.